Kali ini saya akan membimbing preskripsi berjudul Pengaruh Aksesibilitas Tarif dan Fasilitas Terhadap Keputusan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Pantai Romantis Serdang Bedagai Kita lihat sekarang bab satunya Sebab satu Kita lihat penulis benda apa ya Panduannya dulu Di sini bab satu Namakan pendahuluan terdiri dari 1.1 latar belakang Menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian dilakukan Serta disertai fakta yang terjadi secara empiris Nah kita lihat Sektor pariwisata di Indonesia Telah memberikan sumbangan dalam meningkatkan devisa maupun lapangan kerja Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial ekonomi Maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan Sumber daya alam dan budaya Yang semakin arif dan bijaksana Dalam pengembangan Ada baiknya pemerintah Untuk strategi yang tepat mewujudkan jasa pariwisata Provinsi Sumatera Utara Jadi menulis provinsi itu Itu bukan V Melainkan P Provinsi Ya, oke Khususnya di Kabupaten Serdang Bedakai Ya, ini tiba-tiba Sesudah cerita Provinsi Sumatera Utara Ada masuk pantai Tiba-tiba masuk ke Keputusan berkunjung Ya Jadi Dalam membuat latar belakang Kita tidak perlu lagi menyebutkan Definisi Apa itu keputusan berkunjung Yang perlu seperti ini Ini kamu menurut Gede Pitana Akses Ini kan definisi Jadi Tidak perlu ada lagi didefinisikan Yang perlu disini Ialah Apa yang disebut dengan fakta Empiris Apa fakta-faktanya Jadi, karena kamu disini Bercerita tentang keputusan berkunjung Inilah duluan kamu ceritakan fakta-fakta apa yang membuat orang berkunjung Baru sesudah itu ceritakan mengenai Aksesibilitas Aksesibilitas pantai romantis Baru ceritakan mengenai Apa disini yang kamu bikin Fasilitas Fasilitas Nah, kan Aksesibilitas Tarif Fasilitas Yang bisa mempengaruhi keputusan Nah, itu sebetulnya Yang harus kamu ceritakan di latar belakang Sesuai dengan fakta yang ada Perumusan masalah Apakah Ya, apakah Apakah berpengaruh Ya, ini sudah betul Batasan masalah Ya, kita lihat dulu ya Panduan Sesudah latar belakang Rumusan masalah Batasan masalah Darah Tarif Besewa Fasilitas Ya, tujuan Ini disini Tujuan Adalah Untuk mengetahui Pengaruh Bukan Untuk mengetahui Aksesibilitas Untuk mengetahui Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Ini juga Untuk mengetahui Pengaruh Tarif Untuk mengetahui Pengaruh Fasilitas Untuk mengetahui Pengaruh Nah Baru Bagian terakhir 1A6 Manfaat Bukan Sistopiktika Ya, yang dibuat Disitu adalah Sistematika Laporan Yang ini ya Jangan Sistopiktika Ini adalah Sistematika Ya Sistematika Laporan Namanya Disini Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 5 Sampai 5 Kamu buat ya Nah, bab 2 itu Tinjauan Pustaka Bab 3 itu Metode Bab 4 Hasil dan Pembahasan Bab 5 Penutup Ya Jadi Ya Nah, disini Kamu perbaiki Bab 1 Bab 1 Kemudian Kirim Bersama Dengan Bab 2 Demikian Saja Dari saya Terima kasih Jangan lupa